Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Maksim Ojek Online Channel Di channel yang membahas seputar Maksim Driver dan juga Maksim Penumpang Nah di video kali ini teman-teman saya mau membahas tentang verifikasi muka ya Fairmuk untuk Maksim Driver Dan nanti jika tidak melakukan Fairmuk ini pada tanggal 1 Juni 2023 Maka akun Maksim tersebut tidak bisa mendapatkan orderan Nah seperti apa infonya? Langsung aja saya akan buka aplikasi Maksim Driver atau Texted Drivernya teman-teman Dan disini ya kalau kita lihat dulu update orderan di pagi hari ini ada 2 yang paling dekat Disini ada Jaya Flourish Decoration mengantarnya ke Swiss Bell Hotel Bukat atas nama Siska Lalu ada lagi di SPBU Pertamina Mengantarnya ke Blehong Durian Apa ini? Belikan Pertalit 1 liter aja bang motor saya kehabisan Pertalit Nah selanjutnya teman-teman ya mengenai informasi tadi ya Verifikasi muka kita bisa lihat di obrolan ya Lalu pengumuman Nah kalau nanti disini gak ada teman-teman ya Kita lihat udah cek kan masing-masing Berarti kebijakan tersebut belum berlaku di daerahmu Nah jadi mungkin berlakunya nanti bertahap ya Kayak verifikasi akun prioritas pada waktu itu Nah disini teman-teman yang sudah mulai berlaku itu di daerah Tangerang ya Seperti ini contohnya Kita bisa lihat informasi di bagian paling bawah ya Ini ada tulisannya tanggal 17 bulan 5 2023 Jadi masih baru karena sekarang kan masih tanggal 27 ya Jadi udah berapa nih 10 harian lah Dan ini saya juga baru dapat informasinya Jadi saya review aja buat teman-teman yang belum tau kan Siapa tau Jadinya bisa dapat informasi ini Oke kita saya bacain ya Halo pengemudi sekalian Kami mengharapkan Anda untuk segera mengunggah foto KTP Dan wajah Anda Dalam kurun waktu 2 minggu Jika foto tidak lolos verifikasi Anda akan menerima notifikasi terkait di aplikasi Sebaliknya jika foto lolos verifikasi Anda Anda tidak akan menerima notifikasi apapun Mulai tanggal 1 Juni Hanya pengemudi yang sudah diverifikasi saja Yang dapat mengakses order Jika Anda memiliki kendala terkait dokumen Silakan kunjungi kantor dengan membawa identitas pendukung KTP SIM atau KTP sementara Agar karyawan kami dapat membantu Anda Karena itu segera lakukan verifikasi foto ya Nah Jadi nanti kalau misalnya kita gak Apa namanya Gak verifikasi Kita nanti bakalan dapet Bakalan dapet notifikasi ya ya Mungkin notifikasinya bisa jadi ya Channel apa akunnya itu nanti di Blokir atau seperti apa Saya juga belum tahu isi notifikasinya Yang jelas kita melakukan verifikasi wajah ini Ini di wilayah Tangerang ya Kalau di wilayah saya Di Bandar Lampung juga Itu belum ada notifikasinya Nah saya akan coba buka ya teman-teman ya Di wilayah Tangerang Seperti ini caranya kita buka di bagian parameter Lalu kita pilih disini Tangerang Nah Nah seperti ini Karena saya dapat informasinya seperti itu Itu daerah Tangerang Dan disini saya mau pastiin Mengenai informasi tersebut ya Atau buat teman-teman ya Yang sudah dapat notifikasi Tersebut Bisa Komen ya Komen di Komentar Youtube ini Nah ini kita sudah masuk di bagian Wilayah Tangerang teman-teman Nah set Nah ini dia nih Daerah Tangerang ya Kita lihat dulu daerah-daerahnya Tuh Ada Batu Ceper Benda Ciboda Selduk Cipondo Jati Uwung Nah ini kita Di bagian obrolannya sudah muncul teman-teman Nah ini kita buka di bagian pengumuman Kita cari dulu ya Penghasilan Kargo Pembatalan order Pembayaran non-tunai Bonus atas iklan Lindungi data pribadi anda Perjalanan Kalau disini sepertinya Belum ada teman-teman ya Nanti saya teliti lagi Karena saya dapat di grup Seperti itu Di daerah Tangerang Saya cek daerah Tangerang disini Belum muncul Nanti teman-teman bisa bantu ya Karena itu tadi Betul-betul real ya Dari Maxim Kita bisa lihat di bagian pengumuman Gak mungkin kalau editan kan Oke Mungkin itu teman-teman yang bisa di share Di video kali ini Semoga bermanfaat Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya